Intro Sebelum kita membahas tempat wisata alam di Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali kekayaan alam Mulai dari hutan, laut, gunung, sampai danau Hingga saat ini, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia telah banyak yang dikelola menjadi wisata alam Wisata alam Indonesia tidak hanya berada di pulau Jawa atau Bali saja Tetapi juga tersebar dari Sabang hingga Merauke Jika selama ini Anda beranggapan bahwa Bali adalah pulau terindah di Indonesia Karena keindahan pantainya, bisa jadi Anda salah Karena ternyata di pulau-pulau lain masih banyak terdapat objek wisata alam yang patut tanda jelajahi Berikut 10 tempat wisata alam di Indonesia yang wajib dikunjungi Kepulauan Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat adalah destinasi nomor 1 yang wajib Anda kunjungi sebelum memutuskan untuk berlibur ke luar negeri Mengapa demikian? Kepulauan yang terletak di ujung timur Indonesia ini adalah surga kekayaan bawah laut terlengkap di bumi Raja Ampat sendiri merupakan nama yang diberikan bagi keempat pulau indah yang berasal dari mitos lokal Yaitu Waigeo, Salawati, Batantah, dan Bisol Wisatawan dari berbagai penjuru dunia, mati-matian ingin datang ke pulau ini Untuk menikmati 540 jenis karang, 1511 spesies ikan, serta 700 jenis molusca Bahkan The Nature Conservancy dan Conservation International Mengatakan bahwa 75% spesies laut dunia bisa Anda temukan di pulau ini Raja Ampat di Papua adalah surga bagi para pecinta diving Pulau Komodo Jika Anda ingin menikmati The Real Habitat dari hewan khas Indonesia, disinilah lokasi yang tepat Pulau Komodo sendiri terdiri dari beberapa pulau dan perairan laut Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Longliang yang terletak di Pulau Rinca, Manggare Barat, Labuan Bajo, Flores Di sini Anda bisa melihat dari dekat bagaimana kehidupan komodo sesungguhnya Pulau Komodo juga masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO Gunung Rinjani Gunung Rinjani, banyak orang menyebut gunung ini sebagai salah satu gunung tercantik di Indonesia Dengan tinggi 376 mdpl, Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia Bagi orang Bali sendiri, gunung ini termasuk dalam jajaran tiga gunung yang disucikan setelah Gunung Semeru dan Gunung Agung Gunung Rinjani adalah salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki dari mancanegara Dari puncak Rinjani nanti, Anda bisa menikmati keseluruhan pemandangan Pulau Lombok, Bali, dan Sumba Kepulauan Belitung Pulau yang naik daun setelah film Laskar Pelangi ini memang memiliki keindahan pantai yang sempurna Pantai-pantai di Kepulauan Belitung memiliki pemandangan yang berbeda dari pantai-pantai di Indonesia lainnya Kita patut bersyukur dengan adanya film Laskar Pelangi Karena dari film tersebut kita dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki surga tersembunyi di Pulau Belitung Beberapa pantai yang direkomendasikan bagi Anda yang berkunjung ke pulau ini Antara lain Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Panyapung, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Lengkuas, dan Pantai Keramat Gunung Bromo Bisa dikatakan Gunung Bromo adalah gunung paling populer di kalangan wisatawan mancanegara maupun domestik Bahkan Gunung Bromo sering dijadikan sebagai lokasi untuk syuting film Salah satunya film yang banyak meraih penghargaan yaitu pasir bersisik Sunrise atau matahari terbit di Gunung Bromo sangatlah indah Jika cuaca mendukung Anda bisa melihat matahari terbit dengan latar depan Gunung Semeru Yang mengeluarkan asap dari kejauhan dan matahari bersinar terang yang perlahan naik ke langit Dari ketinggian 2770 mdpl di penanjakan Anda juga bisa menikmati keindahan hamparan lautan pasir Jika matahari sudah mulai naik Anda bisa mendaki gunung dan menikmati keindahan kawah Gunung Bromo Kemudian melanjutkan perjalanan untuk berfoto di Bukit Teletubis Yang sering dijadikan sebagai lokasi photoshop Kawah Ijen Gunung Ijen Gunung Ijen adalah salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia Gunung ini juga sering digunakan sebagai lokasi untuk mendaki oleh para wisatawan mancanegara Di puncak Gunung Ijen Anda akan melihat danau kawah yang luas berwarna biru Danau kawah ini adalah salah satu kawah asam terbesar di dunia Air kawahnya tenang, berwarna biru toska ketika disinarik oleh matahari pagi Dan saat malam, kawah ini menjadi semakin menakjubkan Tepat pukul 1 dini hari, di bawah kawah Anda bisa melihat blue fire Atau api biru yang berasal dari cairan belerang Disarankan bagi Anda yang ingin menikmati keindahan kawah Ijen Untuk menyewa pemandu demi keamanan dan keselamatan Taman Laut Bunaken Taman Laut Bunaken adalah spot diving yang sudah terkenal sejak dulu kalah Taman Laut Bunaken hingga saat ini masih dijadikan sebagai salah satu destinasi favorit para diver Dari seluruh penjuru dunia Taman Laut Bunaken memiliki 20 dive spot dengan kedalaman yang beragam Mencapai 1344 meter Anda tidak perlu khawatir tentang peralatan menyelam Karena disini telah disediakan persewaan untuk diving dan snorkeling Di taman laut ini, tumbuh beragam biota laut yang biasa Anda lihat saat bersnorkeling atau diving Bahkan jika beruntung Anda bisa menemukan binatang laut di perairan yang lebih dangkal Danau Kelimutu Danau Kelimutu masuk dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu Yang merupakan taman nasional terkecil dari 6 taman nasional di Bali dan Nusa Tenggara Meskipun terletak di dalam taman nasional terpencil Tetapi justru disini terdapat pemandangan super indah dari puncak gunung Kelimutu Di puncak gunung Kelimutu terdapat 3 danau dengan warna air yang berbeda Ketiga danau tersebut adalah Danau Kelimutu Danau ini dipercaya memiliki kekuatan alam yang dasyat Air dari Danau Kelimutu dapat berubah warna Kadang-kadang warnanya bisa biru, hijau, dan hitam Dan lain waktu bisa berwarna putih, merah, dan biru Perubahan warna ini tidak dapat diprediksi Pantai Dreamline Pantai Dreamline terkenal sebagai salah satu pantai terindah di Bali Bukan hanya indah, pantai yang berlokasi di daerah Uluwatu ini Juga terkenal dengan kondisi pantainya yang bersih Keindahan pantai Dreamline telah menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara Ombaknya yang besar sangat cocok bagi para pecinta olahraga surfing Danau Toba Danau Toba adalah salah satu danau yang terkenal di Indonesia Danau Toba terletak di Sumatera Utara Yang membuat danau ini menakjubkan adalah di tengah-tengah hamparan air danau yang jernih terdapat sebuah pulau dengan luas yang hampir sama dengan luas Singapura Pulau tersebut bernama Pulau Samosir Di tengah Pulau Samosir ini ternyata masih terdapat dua buah danau indah Yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aet Natonang Danau Toba dinobatkan sebagai danau terluas di Asia Tenggara Dan merupakan danau terbesar kedua setelah Danau Victoria di Afrika Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye